belum program apa-apa ya dibuka webnya ya dibuka webnya ya gimana coba di coba didemukan ini kan ya sudah ini langsung siapa iya silahkan gue salam aplikasi pemetaan lokasi sosialisi pasien di rumah sakit dan hidup ini saya mengambil RS di mana aplikasi ini memetakkan visualisasi peta lokasi pasien pasien persebaran lokasi untuk visualisasi yang pertama ini ada tampilannya ini untuk lokasi yang situasi ini datanya masih saya manipulasi karena saya belum boleh mendapatkan datanya karena belum mengerikan surat ke rumah sakit kemudian untuk tambang ini belum berfungsi karena belum nemu katakan disini penggunanya ada dua yang pertama itu pengguna yaitu pegawai biasa dan yang kedua yaitu admin dan pimpinan dan yang admin atau pimpinan itu harus login terdahulu ketika mau menggunakan aplikasi ini kita masuk ke situ selamat menikmati selamat menikmati di bawang yang super selamat menikmati selamat menikmati sedang Nah, ini untuk tampilan awalnya, untuk user admin atau pimpinan, di sini ada, di bagian sini ada tombol tambah, ini masih masjid sama persendul, tambah kelimin, tambah pondat, sama tambah perangkat. Di sini ada tambah data, tambah kelimin saya tambah satu, ini nama, ini contohnya, contoh sosial-sosial kan itu ada beberapa pak, ada beberapa lokasi yang dituju, yaitu ada masjid, persendul, kemudian klinik, kemudian pondat, perangkat desa, dan bus kesemas. Nah, di sini saya coba menambahkan yang masjid, contoh masjid Arnur. Jumlah jamaah, kalau jumlah jamaah ini menurut nanti ketika sudah disolisasikan, kita tanya kira-kira berapa gitu, dari pihak takdir masjidnya. Kemudian takdir masjid, nama tetua takdir masjid, nama handphone, untuk baru. Kemudian, di sini, latitude dan latitude ini masih dicari secara manual apa, jadi ketika di sana, itu kita harus mencari latitude sama longitude-nya itu secara manual melalui Google Map, GPS. Kalau semamanya lokasinya kita sudah tahu, kita tinggal zoom saja di bagian sini, menandai ketika ini kalau sudah tahu, tapi ketika ingin lebih pasnya, itu nanti bisa dicacat secara manual melalui, melihat dari Google Map di HP. Oke, contohnya di sini saja, daerah lagi tempat. Nah, otomatis nanti di sini sudah ada, di sini ada latitude dan longitude-nya, kemudian foto, ini foto yaitu untuk melampirkan kegiatannya, foto kegiatan. Kemudian alamat, nah di sini alamat ini sangat penting, di mana pengisiannya wajib lengkap. Ini ada contohnya di bawah, contoh janji. Untuk pengisian alamat ini wajib lengkap seperti contohnya Pak, nanti kan ini nanti untuk mencortir laporannya nanti di belakang. Untuk keterangan, ini keterangan tambahan, contohnya contohnya ketika-ketika sosialasi ada not-not tertentu, atau bisa diisi dengan tanggal pelaksanaan, atau juga keterangan-terangan yang penting lainnya. Contoh, Nah, ini tambahkan. Nah, di sini, di tabel, di menu tab, data masin ini, kita di sini bisa menghapus dan edit-nya. Kita tambah edit. Nah, semuanya penyata jamaannya bertambah jadi 500. Mas, itu nanti terhubung. Halo, mas Mas Ahli. Mas Ahli. Halo. Itu nanti terhubung ke Google Map. Itu nanti terhubung ke Google Map. Setelah ditandai itu. Terhubung, Pak. Nanti muncul ketika mau. Ter simpan di Google Map. Oh, di anumnya, di Google Map. Keseluruhannya itu, Pak. Untuk publik itu, Pak. Ya. Oh, enggak. Ini khusus untuk sendiri, Pak. Oke, berarti hanya khusus untuk ini ya, aplikasi di ini ya. Gizmo ini saja ya. Yang ditanda ya. Tidak di apa, hanya untuk kebutuhan di rumah sakit saja ya. Ya, bukan untuk publik. Oke. Terus, itu kan. Halo. Jadi dulu kan sistem informasi geografis ya. Untuk pemetaan lokasi persebaran. Maksudnya tadi lokasi persebaran pasien. Maksudnya itu apa? Persebaran gimana? Ini kan, bentar, Pak. Ini kan, dulu itu kan pihak. Bentar, Pak. Di sini ya. Dulu ada, Pak. 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 Terima kasih. Baik Pak, saya lanjutkan ya Pak. Jadi gini Pak, untuk kesebaran pasien itu kan gini Pak, setiap minggu sekali atau beberapa minggu sekali, pihak marketing itu kan melakukan sosialasi ke masyarakat umum. Nah, tujuan sosiali tersebut yaitu untuk memberitahu bahwa rumah sakit Banyu Beneng itu bisa melakukan tindakan ini-ini, perawatan ini-ini. Nah, tujuannya itu agar itu mereka bisa berobat ke situ itu Pak. Jadi semamanya nanti ketika melihat kita sudah melihat peta ini, oh di tempat, contohnya di sekitar sini Pak, di sekitar Surakarta kan belum ada di sosialisasi sama sekali. Nah, itu kita melihat di data pasien, apakah sudah ada yang berobat. Nah, ketika belum ada, otomatis nanti pihak marketing akan memperluas area sosialisinya itu Pak. Jadi begitu Pak. Jadi ini sosialisasi apa namanya, pasien, persebaran pasien gitu ya. Bukan apa namanya, pasien yang sudah pernah berubah di rumah sakit gitu ya. Belum. Jadi target sosialisasi itu masyarakat umum yang belum mengetahui keberadaan rumah sakit Banyu Beneng. Oh, memang ada marketingnya ya, susah disasi. Ya, terus dilanjutkan B. Gimana? Lanjutkan. Bagaimana Pak? Lanjutkan, lanjutkan. Lalu. Nah, ketika sudah di-inputkan nanti semuanya, ini kan ada data masyarakat. Ini kan nanti bisa di-edit atau di-post. Sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk laporannya, nah ini laporan ini bisa di-sorter berdasarkan keinginan. Contohnya, di data masjid tadi, ini kan ada empat data. Ini contohnya, ini alamatnya ada sambi dua, eh, maaf, sambi satu, di daerah Kelurahan Guli ada dua, kemudian di Kelurahan Guli satu. Nah, contohnya, sempatnya kita nanti, pimpinan nanti mau menampilkan, mencetak saja di Kelurahan Guli. Nah, itu ketika kita tinggal mengetikkan kata kunci saja, Kelurahan Guli. Nah, otomatis nanti akan mencetak ke daerah Guli saja. Nah, otomatis hanya akan mencetak yang masuk ke Kelurahan Guli. Entah ini nanti cukup Guli itu, ataupun Guli. kemudian kalau sempatnya berganti juga sama seperti itu, nanti memfilternya dengan kata kunci ala Pak Cah itu. Contohnya, Nah, ini tidak ada karena belum ada datanya. Untuk daerah Miri tadi tidak ada. Jadi, eh, tidak muncul. Kemudian, jadi, untuk di sini, tombol Raku, yaitu untuk mengubah kata Sandi artinya. kurang lebih seperti itu, Pak, nanti, Pak. Jadi, untuk keparahan itu kan saya mengajukan bab tiga itu, Pak. Yang relasi itu saya masih bingung, Pak. Saya mau buat relasi kekotek apa, karena kan di sini saya belum bisa Ya, ya. Itu kan pakai database ya? Database-nya tidak berrelasi ya? Ya, ya. Nah, apakah? Ya sudah, berarti itu ya. Apakah itu nanti wajib juga berrelasi, Pak? Maksudnya, sistem itu harus, Pak? Ataukah memenuhi kebutuhan? Sudah pas. Suaranya hilang, Pak. Putus-putus. Nanti itu dulu aja diselesaikan dulu, Pak. Itu dulu aja tidak apa-apa diselesaikan. Berarti nanti untuk sementara tidak ada relasi tidak apa-apa dulu, Pak. Sudah, ya. Diselesaikan dulu laporannya Bampat, ya. Bampat dibuat. Oke. Terus, saya mau tanya dulu, Pak Anu. Bampatnya dibuat. Iya, Pak. Untuk Gimana? Saya kan minta, Anu, apa? Bisisnya ini kan sudah hampir jadi, Pak. Nah, datanya itu kemarin itu saya mau ke sana itu pihak rumah sakitnya suruh minta dulu surat pengantar dari kampus. Nah, itu nanti saya menghubunginya ke pihak mana, Pak? Soalnya kan datanya katanya agak susah kalau tidak ada suratnya itu. Halo? Berarti kamu kamu surat surat pengantar ke FU ya, ya. Kamu minta ke FU mulut di FU suaranya putus, suaranya putus-putus, Pak. Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Halo? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. Sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya jelek. Aku datang ke kampus. Oke. Dan tidak ada suaranya lagi, Pak. Halo? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. suaranya putus-putus. Tidak kedengeran. Atau weh aja, Pak. Nanti iya, nanti di w as aja. Terima kasih.